Disini naik seribu perak saja demonya sampai 6 bulan Saudara-saudara kita yang diwamena yang dipegulang tengah Harga 60 ribu diem bertahun-tahun Kenapa jalan Trans Papua itu dibangun? Apakah nanti akan memberikan pertumbuhan ekonomi? Ini kayak telur sama ayam Apakah kita harus menunggu Papua itu tumbuh ekonominya jadi baik baru kita bangun jalannya? Apakah seperti itu? Buat saya tidak Pak Jokowi mengambil sikap untuk menangani seluruh kebohongan-kebohongan dan fitnah yang beredar Bagi saya beliau menunjukkan bahwa beliau adalah pemimpin yang memiliki hati yang luar biasa Hati yang besar dan juga diri yang sudah penuh dengan cinta Karena dengan cinta tulus dari Bapak, Bapak dapat memperlihatkan kepada kami semua Bagaimana kami dapat terus mendukung Bapak dengan menyebarkan kebaikan Dan juga memberitahukan kepada semua orang hasil kerja dan prestasi Bapak Dan kami belajar bagaimana tidak membalas kebencian dengan kebencian Kami melihat Bapak sosok yang tengah Ini kayak mimpi lah ya Tidak terbayang kalau disini akan dibangun jembatan yang begah dan luar biasa Walaupun Papua ini terkenal dengan kekayaan alam yang tinggi Tapi anggap bahwa Papua ini anak diri dan bukan bagian dari NKRI Tapi hanya Jokowi yang merasakan bahwa orang Papua bagian dari Republik ini Apapun hinaan tidak akan dapat melukai jika tidak kita izinkan Dan Bapak telah menunjukkan itu Sehat selalu Pak, kami mendoakan Bapak Ini yang dapat kami lakukan Semoga Bapak terus berada dalam dunia Tuhan yang Maha Kuasa We love you Pak Love you full Bapak Jokowi Kuat, kuat Love you Jokowi is the best